Alhamdulillah firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudara Sidang Pemakaman Yang dikasihi oleh Tuhan Iyom baik ta'e matumbah izin Mengawali Renungan Saat ini Saya mau mengajak kita Untukku Menoleh sedikit Tentang Pemahaman Aluk Todolo tentang Kehidupan setelah kematian Bapak Ibu dapatkan dikendetik itu menarang Maksud saya, saya dapatkan dikendetik Bapak Ibu dapatkan dikendetik Kampung Bapak Ibu dapatkan dikendetik Jadi Kira-kira Keku 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 Bapak Ibu dapatkan dikendetik itu menarang Dikendetik itu menarang Tadi Tandai Umba Lo'nani Tetapi yang pasti bahwa Puya Menurut Kamus Bahasa Toraja Tanah Tempat Jiwa Orang mati Menurut Menurut kepercayaan Orang seperti yang kita sebutkan tadi Ada di sebelah selatan Dan Yang berkuasa di sana Ialah Mindana Dentarangi Pengelalondong Tempat Peristirahatan Untuk Menantikan Saat Membali Puang Dan itu kata rangi toh Tadi kau membali puang Eh Tapi LC Dan mirangi Dan leh Ya kata Kapu Dulu kampung Pasti Dan nadirangi Tuto Membali puang Membali puang Dapat dialami Oleh arwah Si mati Apabila Keluarganya Yang masih hidup Di dalam dunia Melakukan Ritual Yang disebut Ma'balikan Pesu Yaitu Peralihan Dari arwah Bombo Menjadi Dewa Kalau itu Tidak dilakukan Oleh keluarga Maka Bombo Tidak masuk Puya Tetapi Gentayangan Mengganggu Orang Yang Masih Hidup Ya Mata Biasa Nakwa Nakwa Bikapang Dentu Tasa Lapisan Tuyam Otona Ditiro Bang Tubung Bona Nenek Tah Baktu Tomaton Tak Emang Kami Mate Biasa Dikoto Selesa Pak Kampok Ade Aku Dak Dua Nenek Kupaku Lambi Mate Kakek Dan Nenek Di Mama Selama Mate Aku Kubelan Tiroi Baik Dalam Mimpi Maupun Medi Kua Saya Ade Nak Kata Biasa Saya Pak Itu Bombona Dimbang Pak Pak Aku Kukua Saya Bela Untiroi Kumu Den Tuyanna Pak Inang Napah Ter Hayat Susi Tom Matu Kusya Sang Siluran Lantuan Lantuan Kumu Lantuan KPK Lukan Tuna Pentu Nenek Tadol Tapisan Tuh Raya Kumu Inang Nang Nga Dukai Yatud Dentu Katuan Kemak Kam Itu Kam Tien Iyam Oh Nayatu Minto Apa Dipogau Dulu Kampung Tak Bisa Kita Nah Apa Sundun Iyam Tuna Yatu Kita Toraya Kumpadan Kita Tuh Kusaha Ngahut Bana Pak Pendeta Sama Bongi Malay Soto Bonga Mumpadan Mugia Taya Taya Tuna Naku Amba Itu Tuglure Taya Bisa Nah Bini Anak Ampona Paya Nama Temo Sale Komo Sia Bonga Ratusan Juta Harga Medan Duka Mugia Tote Motu Tidong Sale Sini Sak Milyar Dipadento Matumbay Tutoraya Nasusi Toto Pisang Komua Harus Dento Saab Yanna Taya Napoga Itu Minto Ritus Ritus Dari Awal Sampai Selesainya Maka Kehidupan Simati Di Kompo Kade Komua Lagen Tayangan Teng Namari Ibi Paya Nak Kita Teng Moderen Teng Mote Teng 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 Yanna Sule Leng Tondok In Nang Di Haruskan Kita Budha Patu Pemahaman Susi Teng Di Alam Iman Kristen Dimana Tempat Yang Kita Nantikan Eh Surga Rumah Bapak Ya Dalam Pembacaan Kita Dalam Pembacaan Kita Tuhan Yesus Memberitahukan Dan Mempersiapkan Murid-muridnya Tentang Kepergiannya Nanti Melalui Jalan Salib Ia Akan Pergi Ke Rumah Bapak Untuk Menyediakan Tempat Bagi Orang Orang Percaya Tetapi Sebelum Dia Ke Sana Dia Hadir Di Melalui Salib Untuk Mengerjakan Semuanya Itu Rumah Bapak Telah Disediakan Bagi Kita Jadi Bapak Ibu Saudara Saudara Yang dikasihi Tuhan Tujuan Akhir Perjalanan Orang Orang Percaya Di Dunia Ini Adalah Sebuah Tempat Yang Disebut Rumah Bapak Di Dalam 2 Petrus 3 Ayat 13 Dan Wahyu 21 Ayat 1 Menyebutnya Langit Yang Baru Dan Bumi Yang Baru Dimana Terdapat Kebenaran Dan Sukacita Diam Bertamah Allah Surga Surga Adalah Tempat Kediaman Allah Wahyu 21 Dan 22 Menggambarkannya Sebagai Tempat Peristirahatan Terakhir Yang Senang Suatu Perkampungan Dimana Kema Allah Ada Di Tengah Tengah Manusia Di Tempat Itu Semua Unsur Unsur Dunia Akan Binasa Tidak Ada Lagi Penderitaan Air Mata Dan Maut Tidak Ada Lagi Malam Dan Mereka Tidak Memerlukan Cahaya Lampu Dan Cahaya Matahari Sebab Tuhan Allah Akan Menerangi Mereka Dan Mereka Akan Memerintah Sebagai Raja Selama Lamanya Bapak Ibu Saudara Saudara Yang Dikasih Tuhan Peristirahatan Istirahat Tenang Di Dalam Surga Akan Dialami Oleh Semua Orang Percaya Yang Mati Di Dalam Imannya Kepada Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selama Karena Itu Bagi Segenap Saudara Saudaraku Anak Anak Cucu Dari Almarhumah Ibu Terkasih Dan Juga Segenap Saudara Saudara Segenap Rumpun Keluarga Sebentar Lagi Kita Akan Memakamkan Jenasa Ibunda Terkasih Kita Yakin Dan Percaya Bahwa Ibunda Terkasih Kita Ini Telah Mati Di Dalam Kristus Karena Itu Kita Yakin Juga Dan Percaya Bahwa Dia Telah Bersama Sama Dengan Kristus Dan Karena Itu Kita Akan Memakamkan Jenasa Ini Untuk Istirahat Sementara Sambil Menunggu Kedatangan Kristus Untuk Kedua Kalinya Menanti Kebangkitan Dari Antara Orang Mati Karena Itu Kita Mengikhlaskan Merelahkan Orang tua Kita Ini Pergi Karena Kita Punya Pengharapan Bahwa Ada Kehidupan Yang Kekal Di Dalam Yesus Kristus Rumah Bapak Sudah Tersedia Bagi Kita Semua Jadi Pemahaman Pemahaman Orang tua Kita Dulu Tidak Berlaku Dalam Pemahaman Iman Kristen Sehingga Ketika Kita Menghadapi Kematian Seperti Ini Kita Tidak Lagi Susah Menyusahkan Hidup Dengan Apa Tula Diangkaran Yang Indite Kota Kota Siyamo Siyata Pusing Piyami Rakem Telpon Di Kampung Kita Dipusingkan Oleh Yang Kita Sebut Apa Ada Tamu Toh Yang Layam Toh Taya Nabi Ladi Pukada Kuma Iyatu Apa Lata Pogau Lata Palul Laku Puan Matua Pabiasa Bang Nak Kota Inang Susi Moya Toto Ada Anak Nabu An Lai Pat Tumba Inang Susi Mota Nam Itai Apa Labiran Maliki Mengindan Kela Ta Budaya Itu Apa Yang Dicari Prestisi Persaingan Dan Bukan Itu Tujuan Kita Hidup Di Dunia Ini Untuk Mencari Mencari Prestisi Untuk Mencari Kenyamanan Kenyamanan Dunyawi Untuk Mencari Pujian Tetapi Kehidupan Kita Di Dunia Ini Adalah Bagaimana Mempersiapkan Hidup Kita Untuk Menuju Kepada Rumah Bapak Tentu Firman Tuhan Empat Malam Berturut Turut Sudah Menguraikan Semuanya Itu Kepada Kita Kiranya Rauh Kudus Tetap Meneguhkan Saudara Saudaraku Orang Tuaku Sekalian Segenap Keluarga Dan Juga Jemaat Untuk Melepas Orang Tua Terkasih Kita Ini Ibunda Terkasih Untuk Segera Kita Akan Memakamkan Amin Terima 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 Terima